Saat malam semuanya Hari ini saya ingin membuat tutorial baru yaitu Tentang pembuatan aplikasi kasir Namun di awal tutorial ini Saya ingin membuat rumah-rumahan atau templatenya dahulu Kalau bahasanya itu rumah Jadi tempat untuk meletakkan semua aset Plugin Nanti kita gabungkan jadi satu Jadi suatu view Pastikan kalian mendownload kode niter Ini saya menggunakan kode niter 3 Di sini saya setting dahulu hati akses Ini untuk memilih Jadi intinya Biar dia tidak memakai Indeks php Seperti ini Jadi ini langsung kita akses begini Kemudian setting juga di sini Config Nah ini dihilangkan Oh maaf ini Indeks pack nya dihilangkan Indeks php Sebelumnya itu disini berisi Indeks titik php Sekarang kita hilangkan Biar kita tidak perlu mengakses suatu controller itu Memakai Indeks php Willcom Ini kita masih ke Apa Ke willcom php nya ya Sekarang Awal Kita akan membuat suatu core Core sistemnya dahulu Jadi Biar apa Menyatukan template nya Biar bisa Dipakai Banyak Banyak controller Kita buat dulu namanya My controller Daripada lama Saya akan Kumpas Terdahulu Welcome ini Oke Tabus Tema Kemudian kita beri nama my controller Samakan Nama File File nya Oke Kemudian kita panggil Superclass Jadi semua 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 yang jadi fungsi codeigniter nanti dipanggil Kita panggil dulu Variable namanya CI Dengan metodenya Protected Kemudian kita buat Konstruktor Disini kita akan panggil Semua Yang ada di CI nya Construct Ini berarti memanggil Apa Isi dari CI Controllernya Kemudian kita panggil Dollar Dis CI Jadi Variable nya ini kita panggil Harus menggunakan Dis Karena di dalam suatu method Dan Get Instance Jadi Memanggil semua Kemampuan Codeigniter Di dalam sini Oke Lalu kita bisa memanggil View Model Itu bisa dipanggil Di dalam Controller ini Karena disini saya membuat Method Namanya tema Nanti Setiap Class Dalam controller Yang Meng-extend My controller Jadi welcome ini CI Controllernya kita ganti My controller Bisa mengakses Method di dalam My controller ini Kita buat dulu Dollar Dis View Oh maaf Dis Terus kemudian Kita panggil View Kemudian kita Buat dulu View nya Misalkan Template Disini ada Header dan Footer nya Header PHP Kemudian Satunya Footer PHP Kita cek Dahulu Kita panggil Template Header Dan Jangan lupa Template Footer Let View Template Footer Kita cek Kita buat dulu HTML Head Title Kita buat Namanya Test Ini Saya belum Integrasikan Dengan Bootstrap Masih kosong Untuk Ngecek Templatenya Ini Dulu Kemudian Kita Tambahkan Aja Konten Ini adalah Apa Temanya Jadi Disini Apa Yang diakses Adalah File Satu Satu Parameter Ini Tema Ini Akan Mengambil Satu Misalkan Saya membuat Folder Namanya Isi Content Conten Atau Atau Kasir Langsung Kita buat Namanya Folder Kasir Jadi Nanti Di Dalam Kasir Ini Sudah Terbentuk Ibaratnya Sudah Terbentuk Apa Gambaran Mengenai Kasir Namanya Index Titik PHP Nanti Nanti Jelaskan Semuanya Konten Kasir Oke Ini Belum Saya Integrasikan Semua Ini Saya Mau Mencoba Dulu Kita Buka Controller Lalu Kemudian Kita Buat File Namanya Kasir Dot PHP Kita Copy Paste Dahulu Kasir Extend Ini My Controller Jadi Dia Meng Extend Core Nya Tadi Dalam Core Ini Kemudian Kita Hapus Dulu Ini Kita Hapus Klik Function Index Kemudian Kita Panggil Tema Kita Masukkan Konten Kasir Slash Index Kita Coba Kita Ubah Dulu Roads Minimal Minimal To Load Header PHP Apa Saya Membuat Kesalahan Oh Kurang Templates Kita Kita Buka Kita Lihat HTML Head Titlenya Lalu Intinya kita Ingin Menyederhanakan Sistem Ini Templatenya Ini Menjadi Lebih Dinamis Intinya Lebih Sederhana Dalam Pemanggilan Template Namun Akan Menambahkan Beberapa Kode Di Dalam Temanya Ini Oke Mari kita Coba Misalkan Saya Ingin Menambahkan Bootstrap Dulu Disini Saya Sudah Mendulik Bootstrap Disini Kasir Kita Buat Folder Namanya Asset Di Dalam Root Root Directory Oke Kita Hapus Kita Buka Dulu Ini Oh Ya Oke Sudah Benar Ini Bootstrap Kemudian Saya Menulut Toaster Toaster Ini Untuk Peringatan Sukses Misalkan Disini Nanti Ada Tulisan Sukses Masuk Sukses Barang Sudah Dibeli Nanti Akan Keluar Ya Kayak Gini Tapi Di Tengah Hanya Ada Tulisannya Ini Kemudian Kita Tambahkan Lagi JQuery Di Bootstrap Ini Memang Ada JQuery Memang Ada Tapi Disini Saya Tidak Menulut JS Jadi Saya Menulut JS Itu Secara Terpisah Disini Kalau Di Bootstrap Itu JQuery Slim Dan Beberapa Fitur Mungkin Disana Tidak Ada Tidak Selengkap JQuery Min Oke Kemudian Kita Disini Kita Buat Dulu Kita Buka Libraries Auto Load Auto Load Kemudian Kita Isikan Disini Helpernya URL Kemudian Kita Panggil Script Type Tag Javascript Source Namanya JQuery Main JS Ini Saya Menggunakan Short Hand PHP Jadi Tanpa Menggunakan Echo Sama Dengan Ini Langsung Echo Base URL Foldernya Asset Di Route Directory Kemudian JQuery Min .js Kita Cek Dulu Disini Saya Matikan Internet Oke JQuery Kita Sudah Terload Disini Kemudian Kita Tambahkan Bootstrap Link Rail Style Sheet Rev Tutup Download Base URL Kita Panggil Bootstrap Bootstrap Disini Ada Dua Bootstrap Untuk CSS Kemudian Yang Kedua Adalah Bootstrap Min JS Saya Akan Pindahkan Ini Di Footer Aja Jadi Sebelum Akhir Dari Body Script Source Kita Pilih Base URL Kemudian Kita Panggil Asset Bootstrap Maaf Atasnya Ini Belum Bootstrap Dot Min Dot JS Jangan Lupa Untuk Ditutup Ya Kita Cek Disini JQuery Disini Bootstrap Kasih Asset Bootstrap Bootstrap Min CSS Oh Maaf Kurang Oke Sudah Berubah Ya Berarti Dia Sudah Masuk JQuery Sudah Terload Tidak Apa Ini Error Biar Dulu Nanti Kita Bisa Perbaiki Kita Cek Oke Kemudian Karena Saya Ingin Menyimpelkan Core Jadi Setiap Pemanggilan Di tema Ini Kita Bisa Apa Memilih Misalkan Ada Beberapa Plugin Seperti Toaster Terus Atau Apa Sukses Jadi Jadi Kayak Apa Toaster Terus Alert Alert Seperti itu Kita bisa Pilih Tetapi Disini Saya akan Membuat Dahulu Yang untuk Toaster Jadi Ada Suatu Perintah Disini Data Saya Buat Tipe Array Toaster C Gimana Nulisnya Disini Nanti Kita Bisa Memilih Apa Alert Setnya Ini Toaster Toaster Kita Pilih Ke Fals Dahulu Disini Karena Di awal Kita Memilih Apa Ini Disini Disini Kan Pertama Pilih File Kita Bisa Tambahkan Yang Kedua Disini Adalah Data Jadi Ada Dua Parameter Satu File Dua Data Data Ini Adalah Data Plugin Data Plugins Jadi Setelah Dia Memilih Apa Memilih File Memilih View Contennya Di belakangnya Terdapat Tambahan Array Yang Menyimpan Plugin Yang Bisa Kita Pilih Untuk Kasir Index Kita Pilih Toaster Tipe Fals Dahulu Jadi Nanti Plugin Pilih Toaster Ini Masih Tipenya Fals Oke Kita Setting Dahulu Kita Cek If File Exist App App Nulisnya App Pad Ini Untuk Mengecek Apakah Ada Di Dalam Folder View View Kita Ini Terdapat File Kasir Ini .php Ini Kita Untuk Cek Dalu Cek Apakah Ada File Kasir Tadi Nah Disini Nanti Untuk Cek Dahulu Parameter Pertama Apakah Ada Namanya Kasir Slash Index Yang Berarti Apakah Ada Directory Bernama Kasir Dan File Bernama Index Jika Itu Ditemukan Nanti Bisa Langsung Load Kasir Ini Bisa Langsung Load Kasir Ini Namun Jika Tidak Ada File File Tidak Ditemukan Berarti View View Tidak Terload Assis Luat View File Kemudian Yang Kedua Jika File Exis Ditemukan App Path Views Kemudian Kita Pilih File .php Di Dalam Sini Saya Ingin Menambahkan Suatu Javascript Jadi Jika Ditemukan Di Dalam Kasir Ini Index PHP Dan Index Slash Index Underscore JS .php Maka Dia File File . Underscore JS Oke Kita Cek Dahulu Ya Ini Kita Else Coba Echo Tidak Ditemukan File JS Tidak Tidak Bukan File JS Nah Kita Cek Namanya File Nah Dia Harus Bernama Sama Dengan Index Ini Kalau Disini Namanya Index .php Maka Disini Juga Harus Bernama Sama Index Underscore JS .php Nah Dengan Penyeragaman Nama Ini Kita Bisa Langsung Misalkan Disini Bukan Hanya Kasir Jadi Kasir Ini Sebagai Suatu Fitur Tapi Jika Saya Menambah Satu Folder Untuk Misalkan Penggajian Penggajian Nanti Harus Sama Index .php Dan Index Underscore JS .php Harus Sama Namanya Jadi Penyeragaman Ini Sangat Diperlukan Biar Nanti Kode Itu Tidak Perlu Cari Di Mana Folder JS Mana JS Dan Mana View Conten Kalau Sudah Kita Buat Index Underscore JS Maka Dia Akan Ketemu JS Nanti Kita Cek Dahulu Kenapa Dia Tidak D Ketemukan Oh Kurang Slash Oke Nah Disini Data plugin Akan Saya Gunakan Juga Juga Cone As data Plugins Sebenarnya Bisa Dengan saya Lebih mudah Atau Begini Kita Matikan Dulu Data Data Plugins Nah Oh Bukan Bukan Disini Bukan Disini Bukan Di Contennya Jadi Plugin Nanti Apa Di Aktifkannya Nanti Di Apa Header Atau Footer Karena Kalau Kita Aktifkan Plugin Di Dalam View Index PHP Ini Maka Nanti Tidak Akan Menjadi Script Global Yang Bisa Di Akses Semua Controller Jadi Saya Akan Membuat Di Sini Di Footer Aja Karena Plugin Ini Semuanya JS Dan JS Saya Tempatkan Di Bawah Berarti Di Footer Ini Kita Gunakan Dulu Data Plugin Kita Print R Disini Print R S Data Plugin Kita Cek Undefined Variable Data Plugin Karena Karena Dia Langsung View Ini Langsung Mengekstrak Di Dalam Di Dalam Apa Di Dalam Rain Ini Jadi Dia Itu Sebenarnya Fungsi Extrak Jadi Kita Bisa Langsung Memanggil Toaster Kita Cek Toaster Misalkan Test Kita Cek Data Plugin Terdapat Nama Test Nah Oke Jadi Gini Data Plugin Kita Sudah Berhasil Terload Di Di Dalam Footer Namun Saya Ingin Membuat Ini Tipenya Fals Jika Toaster Eh Maaf Nulisnya Tadi Gimana Toaster Sama Dengan Fals Maka Eh Kita Balik Aja True Kita Panggil Script Di Dalam Folder Asset Nih Disini Jika Toaster Ditemukan Maka Kita Bisa Memanggil Script Type Tag JavaScript Source Base URL Kita Panggil Namanya Asset Folder Asset Twaster Kemudian Kita Bisa Manggil Toaster Min Dot CS Jika Ditemukan True PHP Oke Kita Cek Toaster Ini Belum Terlalu Karena Set True Disini Harus Kita True Nah Toaster Langsung Terpanggil Jadi Data Plugin Ini Nanti Misalkan Kalau Kalian Mau Sweet Alert Swal Namun Saya Belum Menambahkan Di Dalam Asset Ini Plugin Namanya Sweet Alert Swal False Nah Kalian Bisa Dengan Bebas Memilih Nanti Toaster Kalian True Atau Sweet Alert Sama Dengan True Tentu Kalau Kita Memilih Dua-duanya Bisa Memang Bisa Yang Penting Kalau Disini True Maka Maka Footer Harus Juga True Kalau False Maka Toaster Harus Menemukan Harus Diset Itu Ke True Kalau False Tentu Tidak Akan Melode Ini Nah Karena Disini Toaster Juga Membutuhkan CSS Juga Toaster Min CSS Ini Kita Copy Kita Tempatkan Di Hader Biasanya CSS Itu Tempatnya Di Hader Dan Di Bahwa CSS Baru Min JS Sedangkan Kalau JQuery Kita Tempatkan Di Footer Jika Toaster True Maka Kita Ambil Link Ini Kita Panggil Toaster Min CSS CSS Asset Toaster Toaster Min Dot CSS Oke Kita Harus Memanggil Nia Juga Disini Dot Plugin Di Atas CSS Untuk CSS Reader Untuk CSS Footer Untuk CSS Oke Maka akan ditemukan disini Toaster Min CSS Kita sudah Terload Nah Ini Untuk Core Jadi Core Ini Sudah Selesai Jadi Temanya Ini Kalau Kita Mau Menambahkan Suatu Plugin Maka Panggil Saja Ini Nanti Nanti Kalau Kita Membuat Lagi Public Function Index 2 Kita Kita Bisa Tambahkan Ini Sama Jadi Langsung Panggil Tema Kita Buat Lagi Namanya Kasir 2 Misalkan Kasir 2 Index 2 Kita Tambahkan Plugin Kalian Bisa Secara Dinamis Menambahkan Menambahkan Plugin Di Dengan Ketentuan Kalian Memiliki Plugin Apa Yang Ingin Dipasang Di Dalam Aplikasi Kalian Nah Sedangkan Saya Yang Saya Pasang Plugin Adalah Toaster Dan Nanti Sweet Alert Nanti Nanti Saya Beritahu Di Tutorial Berikutnya Atau Kedua Ini Yang Pertama Yang Pertama Dasarnya Dulu Jadi Membuat Core Core Ini Bisa Melode Plugin Dan Melode Apa Konten Untuk View Sedangkan Header Dan Footer Ini Bersifat Sudah Statis Yang Dinamis Adalah Kontennya Ini Dan Kita Memanggil My Controller Di Dalam Core Kita Masukkan Kedalam Controller Kita Jadi Kita Sudah Tidak Menggunakan CI Controller Tetapi Kita Membuat Custom Controller Kita Namun Dengan Fungsi Fungsi Yang Dipanggil Dari Code Enter Road Kita Langsung Ke Kasir Kemudian Ini Untuk Tes Konten Ini Kemudian Disini Untuk Footer Kita Tempatkan CS Header Kita Tempatkan CSS Data Plugin Di Antara Header Dan Footer Autoload Kenapa Saya Memilih URL Karena Saya Ingin Menggunakan Base URL Jika Ada Pertanyaan Kalian Bisa Langsung Comment Di Youtube Saat Malam Dan Besok Bisa Kembali Bekerja Terima Kasih Sampai 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 Sampai